Rizal sudah mengenakan pakaian terbaik kemeja lengan panjang dibadukan dengan jeans serta sepatu kids penampilannya menyihir banyak pasang mata yang lalu tapi sedikitpun ia tak bereaksi pada telirikan serta sapaan para-para ke anak gadis ia justru duduk dengan perasaan berdebar menanti kedatangan gadis pujaan di taman sesuai kesepakatan tak lama ia melihat Karin berjalan mendekati dengan gamis polkadot serat dilbab instan Karin benar-benar mempesona di mata Rizal maaf telat udah lama nunggu Mas Rizal mengalah napas berat menetralisir gugup di dada nggak papa yuk langsung jalan Karin mengangguk lalu mereka berjalan ke sebuah resto yang ada di dekat taman keluar dari restu itu mereka lanjut ke mall dan tukar tempat makan sebanyak dua kali Hai masih sisa berapa tanya Rizal pada Karin 20.000 mereka lalu tertawa berbarengan terakhir es krim aja ya masih sanggup enggak sanggup jawab Rizal sembari mengusap perut mereka akhirnya kembali duduk menikmati dua gelas es krim Hai kamu udah punya pacar sebuah pertanyaan yang sedari tadi sudah disiapkan Rizal akhirnya meluncur juga Karin menatap sang lelaki tanpa kata Oh begini deh saya ubah pertanyaannya kamu sudah dilamar seseorang belum tegup di dada Karin semakin kuat menyentak memang kenapa Mas jika belum ada yang melamar saya ingin melamarmu menjadi istri saya Karin benar-benar terhenyak Hai sebuah pertanyaan yang membuat Karin sedikit bergetar mendapatinya dahulu dia sudah pernah ditipu oleh seorang lelaki dewasa kali ini apakah lelaki di hadapan yang terlihat sama dewasa tapi menurutnya baik juga akan berbuat hal yang sama seperti yang terdahulu masih kental diingatan bagaimana Feryl hampir merenggut kesuciannya dan ia sungguh tak siap jika harus terulang kedua kali Hai tapi jika niatnya memang jahat tak mungkin lelaki ini melamar bukankah kebaikan niat seorang lelaki terletak pada keseriusannya untuk meresmikan sebuah hubungan dan Rizal bahkan ia tak pernah mengajak Karin berpacaran melainkan langsung pada tahap serius yaitu sebuah pernikahan haruskah ia menaruh persangka buruk pada Rizal Hai Karin memang tak pernah punya pengalaman berpacaran semenjak kecil ia bahkan fobia pada lelaki meski tak terhitung berapa banyak yang sudah mencoba mendekat bahkan ibunya juga sudah beberapa kali memberi calon yang menurut beliau baik dari segi agama maupun pekerjaan tapi belum ada satupun yang cocok di hatinya Hai kini tanpa ia minta perasaan itu datang dengan sendirinya mengetuk satu sudut hati hingga ia berkeinginan untuk seperti yang lain yaitu menikah terlebih usianya kini sudah memasuki 25 tahun pikiran untuk punya sebuah hubungan yang serius sudah mulai mampir dipenak Hai bagaimana kamu mau menerima lamaran saya ini kembali Rizal mengajukan pertanyaan yang sama Karin gelagaban ehm Karin mengusap jemarinya jika sama serius datanglah ke rumah kebetulan di Jakarta juga sedang ada mama dek jika tadi Karin yang merasa panas dingin sekarang giliran Rizal dia merasa sedikit gentar jika disuruh bertemu dengan orang tua apalagi sampai bertemu dengan Haris secara dahulu pernah berbuat salah bahkan hampir ingin kembali melakukan kesalahan yang sama baiklah saya akan datang besok sebuah waktu yang tersebut begitu saja itu ternyata Rizal mendapat anggukan dari Karin mampukah Rizal menepatinya tepat pukul 8 malam Rizal kembali mendapat telepon dari Feril yang meminta agar dia meneruskan misi jahat untuk merusak kebahagiaan Haris tapi sayang Rizal tak mungkin lagi mengikuti kemauan tersebut dengan tegas kali ini dia menolak tapi ternyata hal itu membuat Feril teramat murga kau melawanku kau akan menerima ganjarannya ternyata tak ada satu manusia pun yang bisa bersekutu dengan Feril satu kali bantahan akan berakibat fatal dan Rizal mengakui kebodohannya karena sempat percaya dan begitu saja dipodohi Feril ia memang masih menyimpan rasa pada anak tapi tak sedikitpun terlintas ingin mengacaukan hubungan rumah tangga orang lain bujukan Feril lah yang menyermuskan Rizal ke lembah penudosa tapi gini Rizal sudah mematerikan niat dalam hati apapun yang akan terjadi nanti ia tak akan gantar Rizal hanya akan fokus pada satu hal bagaimana agar hubungannya dengan Karin bisa sampai ke jenjang pernikahan segala sesuatu telah disiapkan keberanian juga sebuah cincin sebelum berangkat dia sudah menghubungi karin terlebih dahulu meski sempat dilanda keraguan tapi suara gadis tercinta membuat segala ragu itu menemukan keyakinannya begitu ia menekan bel rumah Riz tak usah menunggu lima menit pintu rumah tersebut sudah terbuka tapi tak seperti harapan yang membuka bukan Karin melainkan Ana harus seperti apa menanggapi calon kagaibar Rizal mulai bergetar Mas Rizal netra Ana membelalak menatap Rizal yang kini berdiri diambang pintu Assalamualaikum Ana Waalaikumsalam jadi dugaan kami benar lelaki yang dimaksud Karin adalah Anda Mas Rizal Ana mencoba menarik nafas Maria sudah bercerita semuanya tentang siapa Veril juga Rizal dan Ana tak mungkin mengizinkan adik kibarnya menikah dengan pengkhianat sebab itu ia pun tidak mengizinkan sang lelaki melangkah masuk ke dalam rumahnya semalam saat Karin menyampaikan bahwa dirinya hendak dilamar baik Ana maupun Haris tak mampu menolak secara langsung meski rasa curiga itu sudah datang mengampiri mereka tidak ingin membuat adik yang begitu dicintai hancur perasaannya kini saat bertemu di depan mata mungkin adalah kesempatan untuk langsung memberi penolakan mohon maaf Mas rumah kami tidak diizinkan dilangkai oleh seorang pengkhianat saya minta maaf Ana tolong izinkan saya melamar Karin belum berhasil Ana menjawab suara hari sudah terdengar di belakang tamunya sudah datang Ana wajah Rizal dan Haris berpandangan sudah kuduga Kamulah orangnya ucap Haris kini sudah berada di hadapan Rizal berani kau melamar Radiku rupanya apakah kau tidak sadar apa yang sudah kau berbuat pada kami maafkan saya Mas Haris saya menyesal sudah pernah menorek kesalahan pada kalian saya minta kalian mau membuka pintu maaf untuk kesalahan itu Ana dan Haris saling berpandangan sampai kapanpun aku tidak akan percaya pada musuh Mas tolong kasih Mas Rizal kesempatan siapa tahu memang benar dia sudah berubah suara Karin terdengar di belakang mereka membuat Haris dan Ana menoleh terlihat di sana Karin ada dalam pelukan sang mama Barilah kesempatan Riz Bukankah Allah saja memaafkan kesalahan hambanya sebab itulah kita juga tidak boleh menutup telinga atas permintaan maaf orang lain juga tak boleh menutup mata atas keinginan seseorang yang hendak memperbaiki kesalahannya Haris terdiam sejenak ia kembali teringat akan kesalahannya dan kemaafan dari Ana Haris kini menetap Rizal yang hanya mampu terdiam aku akan memberi waktu padamu agar bisa kau tunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan yang terjalin antara kamu dan Feril Rizal dengan mantap menganggukkan kepala Insya Allah saya akan membuktikannya sebelum pergi meninggalkan rumah itu Rizal kembali menatap Karin begitu besar rasa takut yang mendara bagaimana cara membuktikan semua janjinya pada Haris Rizal hanya bisa pasrah lalu langkahnya pun berlalu dari rumah itu tentunya dengan membawa sebuah beban baru di bunda tak banyak yang bisa Rizal lakukan untuk membuktikan bahwa benar dia sudah tidak lagi ada hubungan dengan Feril Hingga suatu hari lelaki yang langkahnya tertahan sebab terkurung dibalik ceruci besi tersebut kembali menghubunginya Rizal segera merekam suara itu dimana Feril memberi misi kepada Rizal jika dia berhasil membuat blong rem mobil yang dikendarai Haris Feril akan memberi hadiah senilai 100 juta rupiah Rizal dengan tegas menolak dan itu kembali membuat Feril mengamuk dasar banji Feril mematikan telepon secara sepihak meski harus menerima dicaji Rizal ikhlas demi sebuah bukti dia akan segera menunjukkan bukti itu pada Haris hari itu juga Rizal mengajak Haris bertemu jadi ini keinginan Feril Rizal mengangguk sudah dua kali dia mengajakku kembali merusak rumah tangga kalian tapi dengan tegas aku menolak Haris bangkit dan duduk di sisi Rizal saya bukan ingin menahan keinginan Karin saya hanya inginkan kebaikan bagi satu-satunya adik yang saya miliki saya mengerti mas Haris saya berjanji akan menjaga dan mencintainya seumur hidup aku akan pegang kata-katamu itu tapi aku ingin membuat Feril mati kepanasan di penjara kau tahu caranya bagaimana Rizal mengangguk sepertinya dia akan kena setruk jika tahu kamu dan Ana sangat berbahagia benarkah seperti itu segeralah punya momongan agar dia kepanasan di sana memikirkan kebahagiaan kalian yang semakin sempurna Haris tersenyum tapi benar saja ucapan Rizal dia ingin segera punya momongan bukan untuk membuat orang lain cemburu tapi untuk menjadi pelipur hatinya yang sudah sangat ingin menimang seorang anak semoga segera Allah ijaba doa ini pernikahan yang megah pun diadakan Karin tampak cantik dan anggun dalam balutan gaun pengantinya di samping sang mempelai lelaki juga tak kalah menawan satu persatu tamu undangan datang silih berganti hingga sampai pada satu tamu Ana terlihat begitu bahagia mas kholik Ana menggandeng lengan Haris untuk kemudian menemui kholik yang datang bersama seorang wanita mereka tampak saling menyapa ini kenalkan calon istri saya An Ana membelalak tapi detik berikutnya ia tersenyum bahagia halo mbak Ana saya dokter Ismi Insya Allah kami kemari sekalian mau mengundang mbak Ana dan suami agar bisa datang ke pasta pernikahan kami bulan depan di Bekasi Ana dan Haris saling berpandangan lalu mengangguk bahagia selamat ya Insya Allah kami akan usahakan datang Ana tampak bersemangat Haris pun mengiyakan lalu hari itu terlalui dengan penuh tawa bahagia hingga keesokan harinya wek wek sudah beberapa kali Ana keluar masuk kamar mandi untuk memutahkan isi lambungnya Haris yang menyadari ikut membantu sang istri rebah di atas ranjang kamu kamu masuk angin sayang Ana menggeleng perasaanku gak enak banget mas yaudah nanti kita periksa ke dokter ya Ana mengangguk lalu kembali memejamkan mata ia tak merasa salah makan apalagi sampai masuk angin ada satu kemungkinan yang ia rasa benar terjadi tapi Ana tak mau terlalu cepat berandai dia akan bersabar menunggu hasil pemeriksaan dokter meski sebenarnya bisa saja dia mengecek sendiri di rumah tapi ia inginkan kali ini berita tersebut disampaikan oleh orang lain saja tentunya di hadapan Haris Ana dan Haris sudah sampai di ruangan pemeriksaan dokter di hadapan memeriksa dengan seksama lalu dia meminta pasiennya untuk dilakukan pemeriksaan USG hasilnya istri bapak hamil sudah delapan minggu duanya terharis membelalak seketika ia memandang sang istri yang masih tidur berbaring Alhamdulillah terima kasih kamu hamil sayang hamil Alhamdulillah mas hari segera memeluk sang istri sebuah kebahagiaan kini menjadi sempurna berita kehamilan ini menjadi berita yang paling membuat keduanya berbahagia terima kasih untuk semuanya ya Allah 9 bulan kemudian selamat iya bu atas kelahiran bayinya jenis gelaminya laki-laki Alhamdulillah tahmid mengalun dari tiap-tiap mulut sanak saudara yang datang ke rumah sakit tak lupa Rizal mengabadikan momen tersebut juga memotret bayi dengan berat badan 4 kg itu lalu tangannya tergerak untuk mengirim foto itu kepada Veril lelaki yang secara diam-diam masih memakai ponsel di dalam penjara tak lupa Rizal membubuhkan caption telah lahir putra pertama pasangan haris anata dibagi semoga menjadi anak solih kebanggaan kedua orang tua pesan tersebut terkirim seketika ke ponsel Veril lelaki yang sejak seminggu sudah mendegam di rumah sakit tahanan karena tekanan darah tinggi akibat mendengar berita sang istri menuntut cerai kini begitu terkejut dengan pesan yang dikirimkan Rizal dia memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sakit Dokter tolong pasien mengalami setrup setelah mengirim pesan tersebut Rizal berbisi kepada haris saya yakin dia pasti setruk haris menganggu orang kalau hidupnya selalu dengki dan berusaha merusak kebahagiaan orang lain hidupnya pasti tidak akan bahagia percayalah pada saya mereka lalu tersenyum bersama tamat terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan semoga bisa lanjut ke cerita baru saya waj salam selamat menikmati